Apa itu? Nasi Ayam Batubara Waduh Apa itu? Ini yang abis korupsi 17M ya? Waaaah Garam emang punya garam? Garam emang punya garam? Ini tuh enak banget Jadi ayam dilapisin sama aspal Enggak deh gini Berarti bisa ngedetox racun ya? Ini ada di SMS loh Iya Dulunya di BBM dia Kita mau pindah di Whatsapp Halo 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 Saya semangat karena saya sudah lapar dari tadi Ya ini saya ngomong makan Seperti biasa di Charmugger kita akan Mager Kurang satu nih Iya Dimana nih soulmate ku Soulmate Udah soulmate sekarang Udah soulmate Abis itu berantem Gak ada temen berantem dia Iya Aku lonely Hari ini Bersama Bella ya Selanjutnya Ayo Langsung aja Saya sudah lapar Yang pertama Yang viral di tiktok kak Tempetok 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 Manta coba, ga ada cabainya tapi? Ada 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 Kok aku ga ada? Original tanpa bumbu Betul rasanya Enak sih Kayak telur gulung nih Biasanya, tapi mendoan telur gulung Sama yang dikasih telur pasti enak Nah Isinya berapa? 1,2,3,4 Tapi enak kok Gue suka loh Rasanya telur banget Cuma jadi ada bodinya Biasanya kalau telur gulung ini kan Cuma kayak serat-serat itu doang kan Tapi karena ini ada tempenya jadi Ada bodinya Enak banget senyum aku kak Cuma menurut gue sih agak Masa gak tuh? 30 bagi 4 berapa? Malu masukkan kuliahan Dijis setengah Eh murah sih Murah sih, ini gede banget Cuma agak Agak oily ya? Oh my god Oh my god Oh my god tuh olinya doang Minyak ya Emang tapi emang mendoan gitu kan Kalau aku sih sebenernya Gue tuh lebih suka tempe yang crispy Tempe goreng crispy Tempe goreng lepung tuh bodoyan Yang kresok 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 Oh kresok 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 Bajunya udah copot Kresok kresok Tapi keluarnya enak ya Berasa gitu Semua cor enak Kalo ini Mendoan kriuk Kayaknya gak kriuk Kayaknya udah gak kriuk Kayak serendeng Kriuk banget Gak percaya Aku enggak Cukur nih Udah enak Bumbunya enak ya Bumbu telurnya sama bumbu Kelibukannya enak Ada lagi tempe yang lebih enak Tempelin dulu Tempelin dulu Tempelin doang gak enak ya Tapi ini lebih asin Iya ini jauh lebih asin Kayaknya lebih enak pake nasi Biar belen soalnya Nasi anget tuh Hitungannya murah sih Kalo 30 ribu bagi 4 7 ribu matus sama nasi 3 ribu 10 ribu uang saya makan Kenyang Anak kau pintar ngitung Bisa makan pagi sore malem 4 kali sehari Nah nasinya ada nih Ayo Ada nasi jus jeruk Ayam jus jeruk Ayam jus jeruk Ini ada dua yang satu Yang satu lagi Cashew Cashew itu kacang mede Oh Aku kira babi panggang tau Oh itu cashew Bedanya apa cashew Cashew dan cashew Ini dia bentukannya Ini dia bentukannya Dari Goban nya Goban nya 50 ribu bukan sih Harganya 50 ribu nih Itu tuh ada harganya di Gini Tau harganya berapa? 49 ribu 500 Punya lu Saya punya gue 58 ribu Oh ini gue udang Ayam Ayam Oh iya ayam lah Namanya ada udang Gue udang Gue punya udang Udang cesu Oh iya shrimp Terima kasih Kita coba dulu Ayam jus jeruk Ayam jus jeruk Ini enak ya Tolong Gak yakin Temen-temen yang nonton Egy Gak semua yang di Egy itu enak Jumlah Tekken Hai Tunggu Ha 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 Coba yang ini ya Hahahaha Bocong Coba yang ini Ini enak banget. Crispy ya? Enak banget. Crispy. Ada rasa madunya. Terus ada gurih-gurihnya. Crispy-nya tuh kayak ayam korea. Iya. Kayak... Kuldak. Kuldak pake nasi. Ini enak banget. Ini enak. Nah itu... Ini enak. Asem kayak jeruk. Tapi ada kitabnya. Aku tahu rasanya apa? Kalo dulu aku suka sakit tenggorokan. Kata Mami tuh pake kitab manis campur jeruk nipis. Oke aku makan. Oke, kok familiar ya? Kayaknya ini ada kasiatnya. Oh iya. Kasiatnya. Emang ada casu-nya? Oh iya ada, ada beneran. Tapi casu-nya dikit. Ini enak sih. Emang kacam aja kan mahal ya. Tapi kasiatnya kecil loh. Enggak, gede. Dia benyit-benyit. Tebal banget di dalamnya nih. Tidak. Iya sih. Kenyal sih. Aku masih penasaran guys. Nah ini pake... Mirip... Sama oban tenggorokan. Pake telur. Hmm... Udah lah. Gue oban sama tempetok. Ini kalian collab. Hmm... Minyak kledo enak guys. Hmm... Bagi bisa kamu. Hmm... Hmm... Halo fam. Sebelum lanjut tontonnya. Kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Ada apa lagi Char? Ada. Ada yang berat lagi ya? Ada satu lagi yang berat. Apa itu? Nasi. Ayam. Batubara. Waduh. Ini yang abis korupsi 17M ya? Waaaah. Yang mana negara lain ya Char. Chef Arnold Char. Ini mah. Eh. Malingnya hitam beneran. Hah? Salah? Tujuh empat ribu? Oh dua. Eh. Lebih murah dong daripada si Goban. Wah. Ini yang punya Chef Arnold kan? Garam memang punya Chef Arnold. Chef Arnold yang punya garam. Ini tuh enak banget. Oh namanya garam. Namanya garam. Terus. Asin ya. Biar koso Korea aja dia. Jadi ayam dilapisin sama aspal. Hahaha. Gak deh gini. Dia pake tepung. Kemudian dikasih carkol. Berarti bisa ngedetox racun ya? Iya nasi jeruk. Nasi jeruk kan? Nasi-nasinya ada banget. Aku belum pernah coba ini. Ini ada di SMS loh. Iya. Bulunya di BBM dia. Hehehe. Kalian mau pindah di Whatsapp. Kita mau pindah di Whatsapp. Hmm. Hmm. Enak-enak. Hmm. Apa enak? Gue sayangnya udah gak terlalu crispy ya. Karena tadi kita agak lama pengirimannya. Tapi. Crispy nya lucu loh. Enggak kayak crispy biasa. Crispy nya agak kenyak-kenyak gitu ya. Hmm. Kayak crispy rumput laut gitu. Oh iya iya. Kayak nori. Hmm. Enak guys. Ini juga nasinya sih. Karena gue kan pilih nasi ya. Jadi kalo makan apa. Ikan. Sapi. Ayam. Kalo nasinya spesial tuh. Lebih far. Kayak makan nyapi kan gue selalu nasi jagung loh. Ini aku juga nasi jagung. Krim nasi jagung. Abis terus nasi jagungnya. Jadi nyapi. Makanya kita naikin harganya. Hehehe. Oh iya harganya sama sih nasi biasa. Iya. Sekarang nasi jagung nambah. Kalo mau pake nasi jagung nambah 2.000. Hmm. Hmm. Soalnya pada komplain. Saya sorry ke abisan. Saya sorry ke abisan. Gitu. Jadi kita naikin ini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Buat buka cabang lagi. Buat amal. Amal ke saya. Ini enak banget. Suka banget ini. Dan dia gak mahal loh. Jadi kadang-kadang aku suka. Suka kasian sama belan-belan lokal. Belan-belan baru. Kan mereka tuh beli harga bahan masih agak mahal. Karena mereka ngambilnya. Dikit. Dikit. Betul. Makanya aku bikin nyapi juga. Senangnya gabungnya kan sama Baba Raffi. Baba Raffi Enterprise yang udah mana-mana. Jadi kita kalo nyapi bisa mulah tuh. Karena kita sekali ngambil daging sapi tuh. Itu bukan yang apa. Sepuluh kilo. Satu kilo. Enggak. Ngambilnya udah berton-ton. Ambil 6 ton, 10 ton gitu. Jadi kita dapet harga daging. Daging impor. Kualitasnya udah bagus banget. Tapi harganya murah banget. Hmm. Satu ton sapi tuh sebeda apa sih? Satu ton sapi. Gak tau. Penasaran deh kalo 6 ton. Satu ton sapi. Sapi yang dikorbanin sama Pak Jokowi. Itu satu ton. Gudah amat. Tapi berserta tulang-tulangnya. Kalo dia kan diberangin dalam doang. Ya. Jadi kira-kira. Tiga truk atau empat truk lah. Gila. Ada satu. Satu lagi. Apa? Ini punya temennya Kaido. Hah? Siapa? Next Carlos. Wih. Wih. Jadi ini yang nasi uduk nih. Wih. Biasalah. Nah. Yang ini. Dia mengeluarkan versi. Sushi. Aduh. Hah? Sushi? Kayaknya kemarin kita udah pernah cobainnya. Sushi ke Prabowoan itu. Sushi ke Prabowoan. Oh iya. Sushi Next Carlos. Jadi susi nasi uduk. Dia jatuh sama kayak kebu namanya. Gede banget wey. Buset. Nih. Sushi kebu ya. Ini gede banget. Nasi telur. Nasi uduk telur doang. Udah. Iya. Berapa duit ini? Oh itu cuma 12.500. Murah banget. Uduk roll 35.000. Uduk roll 35.000. Murah banget ya 2.500. Nih. Gak pecapin lagi. Tapi cuma nasi sama telur doang sih. Tapi semua yang ada telur pasti enak. Tapi yang enak kan nasi uduknya sebenernya. Jadi aku salah promosi ya. Harusnya nasinya yang enak. Tapi ini telurnya sama kayak tempe. Oh iya wey. Ui keren banget. Tempe orek tadi. Eh tempe orek. Tempe orek. Telur enak banget guys. Katanya nasi uduknya bener-bener halus udah agak berubah ya. Soalnya dulu pertama kali kita dateng kan. Masih nasi uduk punte enak banget kan. Iya. Sekarang katanya karena banyak yang apa namanya. Gitu suka sama nasi uduk punte enak. Jadinya udah lebih ke arah betawi. Oh bedanya nasi uduk punte enak sama betawi apa? Jadi kalau nasi uduk punte enak itu gak terlalu berasa. Jadi cara makannya agak beda. Nasi duk punte enak itu. Makannya pakai kermesan gitu. Terus diaduk. Kita ngaduk sendiri gitu. Jadi dari si nasi uduknya gak perlu terlalu berasa banget. Kan dari kermesannya kan udah ada rasanya kan. Nah. Kebanyakan ada komplain. Nasi duknya kurang berasa kurang berasa. Padahal sama nasi uduk punte enak tuh gak. Gak sama aduk nasi uduk petawi. Ini gak diaduk sendiri. Ini kan udah sama aduk. Kamu aduk. Kayak pandela. Aduk sendiri kan katanya. Iya. Tapi kan. Gimana ya? Ini saya aduk karena saya udah tau gitu. Harusnya gak diaduk. Gimana sih? Aku bingung. Ini gede banget sih. Ini gede banget sih. Ini gede banget sih. Buset. Makan sushi ada satu sekali hub. Oh iya. Makan sushi sekali hub. Nasinya nasi uduk ya? Iya. Mantusan rapuh. Bukan nasi jepang. Eh rapuh banget. Sebut hati buka. Promosi diri sendiri. Eh rapuh banget. Parah parah parah. Kan sekali hub kita challenge ya. Iya. Gede banget. Ayo A. Gak bisa. A. PEDUS. Iya ini. Kalau tidur nangis ya. Kalau dia rasa sih sebenernya. Jauh dari sushi ya. Jauh dari sushi. Jauh dari sushi. Jauh dari sushi. Jauh dari sushi. Tidak ada rasa susinya. Cuma banyak susinya. Cuma metode makannya doang aja. Sama tampilannya doang. Tapi enak makanannya. Jauh dari sushi. enak kok enak, cuma rasa jepang-jepangnya tuh kagak ada sama sekali bahkan norinya lembek cuma ada untuk membentuk doang tapi enak kok kegedean deh, timunnya jadi gak kerasa bahkan esensinya sushi ada timun masa sih? pecelenya ada timun pecelenya timun, eh pecelenya sushi dong iya juga ya ntar ya, saya mau makan sushi dulu nah itu sushi sebenernya ada timun jadi sushi tapi beda banget sama ke prabon juga ke prabon tuh ayam ke priben ke prabon nasinya masih lumayan lembek kalau sushi iya, iya, iya ini pecah ini nasi uduk makannya pecah-pecah gitu loh kamu gak yang langsung hape dulu coba aja, bener-bener gaya, pake supit gaya banget ya tungan, tungan, jatuh, pecah-pecah susah pecah-pecah-pecah langsung ha-ha-ha-ha tulisan dadanya susah banget terus terus ya kayak nasi aja sih kayak nasi bulan gue udah nungguin lama pengen berbobot gitu yang penting ya bedes, iya bener kayak nasi bulan kasih isian terus kasih cabai itu caranya, itu cara pembuatannya bener kayak nasi uduk pake cabai digini gitu iya udah gitu kalo rasa susah sih ya kurang makasih ya makasih itu kayaknya semuanya kesel gak sih? aku biasanya kalo makan garam tuh makan yang ini yang komplit ada ayam garang ada ayam jadi campur-campur gitu habis enak eh gue sipin takobel yuk eh aku mau gasipin juga ya belum cocok sama lidah indonesia gak sih? kalo prediksi gue sebelum tahun ini berganti gue kayak peramal ya kalo peramalan saya sebelum tahun ini berganti gue yakin takobel akan punya menu nasi ayam goreng value deals, combo deals, seperti yang gitu-gitu yang murah, paket murah kemarin kan paling makan enak kan? enak kalo aku belas kita begitu pulang makan nasi lagi soalnya kayak kenyangnya kayak ngambang-ngambang gitu belum terbiasa gitu mungkin kalo burger masih udah agak karena udah agak lama kan kita kenal sama burger kan tako masih baru ya karena baru ada kayak makan krim aku cobain yang apa sih? semua saya cobain yang suka yang apa? yang tipis, yang kayak pizza, yang ditarik enak, enak aku coba yang bulatnya kayak muka itu yang gede itu yang kayak martabak keluar ini tuh kayak mirip kebab sih ini yang mirip kebab ya kayak kita kebab kan cemilan apa tuh? kebab cemilan cemilan ini kita ada dessert gak ada kok gak lengkap hari ini makannya kakak aja nih si Bela pas kesini bilang Bela udah makan belum? belum sengaja kalo mager seneng ntar pas Egy dug-dugan kalo dari saya sih semuanya enak semuanya enak temen-temen silahkan mirip semua loh tapi cobain gedebuk pilihan X Carlos udah pasti enak terus tadi ada apa? goban tempetok terus garam garam cuma kalo untuk makan berat saya sih masih pilih nyapi pasti aku garam aduh aku salah terus potong gaji abis ini untuk dessert tetep laba nana oke bagus nah kalo untuk hari ini untuk sesi hari ini kayaknya sih garam tetep masih juara ya ya Chef Arnold sih susah juga ya lawannya susah juga ya terus yang lainnya sih enak-enak semua ada kelebihan masing-masing yang tadi strip chesu-nya menurut aku enak kayak kuldak ya kuldak kalo ini enak cuma ya enak kok ada tempenya? iya jadi dia tuh apa namanya oh di terarin nasi uduk gitu? iya nasi uduk cuma dibentuk jadi sushi gitu kreatifitas kreatifin ya ini kreatif ini kreatif harus tempe tempe tok harus cobain temen-temen lumayan apa kayaknya harus beli tempat ya iya biar langsung gerf telor sih yang telor paling enak enak-enak semuanya enak oke sambil oh makan dulu aja masin lapar sambil biasa lah kita biasa kalo sudah kenyang bego ini kebijaksana-kebijaksana kita meninggal kemarin kan pas abis vaksin Raffi Ahmad langsung jalan-jalan oh iya gak pake masker gitu? enggak eh iya kan terus banyak yang protes kalo menurut enggak apa-apa loh gue kalo menurut netizen banyak banget yang abis-abis divaksin malah jalan-jalan kan dia jadi percobaan kan? justru dia kan sedang mensosialisasikan vaksin jadi ya justru membuat orang wah kalo gue abis vaksin gue bisa jalan-jalan lagi seperti dulu itu bener itu bisa memotivasi orang-orang yang gak mau vaksin sehingga mereka jadi mau vaksin gitu terus ya pokoknya udah lah vaksin aja lah udah iya itu bagus kan orang mau vaksin supaya kita bisa normal kalo udah vaksin terus pake masker ngapain kita vaksin tapi netizen tetep diajurkan untuk pake masker sih berarti harus tetep pake masker karena belum semua orang vaksin lucunya mungkin karena kemarin Raffi Ahmad agak viral kan hari ini pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat bagi yang sudah divaksin sudah diperbolehkan jalan-jalan enak banget terus kayak nanti kalo abis vaksin lu dikasih surat pengantar untuk bisa jalan-jalan eh kita bisa vaksin gak? eh ya tergantung ya kita dianggap penting gak malah followers itu sudah sebenarnya Raffi Ahmad belum eh kamu bisa cek loh aku prioritas atau bukan yang gak mungkin prioritas masih siapa bela negara juga gak tau kayaknya eh katanya Singapura tuh bisa vaksin gratis loh kalo ke Singapura oh iya siapapun oh kita mau ke Singapura kayak stay atau jalan gak tau juga sih katanya di TV gak tau juga sih soalnya ngarang ya hahaha iya semua yang kita ngomongin jadi diri ya temen-temen semua kita ngarang-ngarang hahaha hahaha temen-temen kalo mau cari informasi covid ya jangan nonton mager iya jangan jangan di mager hahaha hahaha jadi bukan salah kita hahaha kalo anda mencari informasi di acara yang namanya mager hmm itu kan sama kayak kamu belajar fisika di tukang gorengan hahaha kan tidak mungkin bisa-bisa ada karena bungkus gorengan biasanya dari soal fisika oh iya bisa pintar loh iya 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 sekarang saya tau kenapa bila seperti ini hahaha belajarin dari bungkus gorengan hahaha kita ngapain lagi guys abisnya makan kan mula oh jadi nunggu aku abis iya kan kita mager itu kan bukan review emuk banget mager itu ya mager wih temen-temen harus pantengin mager terus sebenernya sebentar lagi akan selesai acara mager karena kan sudah begitu vaksin udah boleh keluar rumah mager sudah tidak ada bener2 aku tau magernya apa ini jadi dari kak Fajar lu tak kemana-mana pake pyama untuk mager iya 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 lius lius nah next lah gitu ya kalau kita udah vaksin bawa pintu eh kemana kok sudah ke ini keee kee gak apa-apa ya udah kita akhiri ke ngantoran kita sampai jumpa lagi di manggar-manggar berikutnya jangan merupakan untuk follow kita di tiktok at Inazel, Bella Ferena! Thank you for being here, XOXO!